Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Beberapa waktu lalu, Bang Emet akhirnya untuk pertama kali dalam hidup mengunjungi Sumba. Dari sisi jarak, memang dia tidak sejauh Jakarta Samarinda atau Jakarta Manano misalnya, yang lebih sering Bang Emet kunjungi. Tapi ternyata, nggak perlu jauh-jauh kalau mau menikmati keindahan alam yang luar biasa. Eh, jangan-jangan, di Meruyas ini juga banyak tempat yang punya pemandangan indah. Kurang jauh nih Bang Emet mainnya, apa malah kejauhan? Anyway, ternyata Sumba memang menawarkan keindahan alam yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan Bang Emet dan rekan-rekan kali itu, ada beberapa tempat yang kita singgahi dan semuanya wow, termasuk Danau Waikuri atau Wikuri Lagun ini. Perjalanan ke Danau Waikuri dengan kendaraan pribadi membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan jarak sekitar 40 km dari Bandara Tambolaka, Sumba. Sepanjang perjalanan, sepi dan tidak ada banyak rambu petunjuk arah, apalagi jalanan macet. Jangankan macet, berpapasan dengan kendaraan lain pun jarang terjadi. Jadi, sebaiknya kalau datang ke sini, datanglah secara berombongan dan minta dipandu oleh penduduk lokal. Oke, kembali ke Danau Waikuri. Sejak tahun 2015-an, Danau Waikuri ini sudah dijadikan salah satu destinasi wisata wajib kalau kita datang ke Sumba. Ia merupakan danau dengan air asin yang airnya berwarna hijau toska dan sangat bening. Kenapa bisa asin? Karena danau atau laguna ini berada persis di pinggir laut sawu dan berbatasan langsung dengan samudera India. Air dari Danau Waikuri merupakan air laut yang terperangkap masuk saat pasang air laut masuk ke danau lewat celah-celah di dalam dinding batu karang yang tinggi menjulang seakan memisahkan danau dengan laut lepas. Dan batu karang yang tinggi tersebut juga merupakan dinding yang melindungi danau dari dentuman ombak samudera India yang dahsyat. Terima kasih telah menonton! Berhubung danau ini ada di pinggir pantai Tesar Danau Waikuri merupakan pasir putih dengan kedalaman bervariasi hingga sekitar 5 meter tergantung kondisi air pasang surut. Kita bisa berenang di danau yang airnya sangat bening tersebut. Gak mau berenang? Anda juga bisa menikmati melihat pemandangan dan sunset di atas tebing karang melihat ke arah laut lepas. Nah, ini yang Bang Emet lakukan. Awalnya sih Bang Emet sudah berencana untuk loncat dan terjun ke danau sambil berenang-renang. Sudah berbekal kacamata renang pula. Sayangnya, berhubung banyak akamsi, rencana tersebut Bang Emet batalkan. Namun semua tergantikan dengan pemandangan luar biasa indah yang ditawarkan. Sempat Bang Emet juga ingin lihat sunset. Cuma berhubung waktunya agak mepet, jadi Bang Emet cukup menikmati pemandangan sore saja di sana. Akhir kata, kalau Anda datang ke Sumba, silakan mampir ke Danau Waikuri deh. Highly recommended. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!